Hai Hai pada kesempatan kali ini saya dari tim elektron akan memberikan tutorial sekaligus mendimukan cara pemasangan dari elektromagnetik door lock sini sudah saya pesen barangnya yang bebannya hanya 60 kilo itu sudah cukup untuk pintu geser saya beli power supply yang 12 volt 3 ampere lalu ada tombol push button lalu ada ini push button ini tadi kotak untuk push button nya dan disini akses kontrol RFID nya nah barang yang didapat seperti ini nah ini alat utamanya elektromagnetik downloadnya seperti ini ini yang saya beli 60 kilo bebannya cepat seperti ini kita geser dulu lalu ini yang saya maksud push button dan ini kotak X-X bow gitu ya hotbow mungkin nah disini ada power supply-nya power supply yang jenis seperti ini sini saya buat pakai akses kronto yang 125 kilohertz yang seperti ini nah nanti saya akan membuatkan diagram pemasangannya tapi disini saya coba review sedikit barang-barang yang ini sini ada ini ini kabel-kabelnya nah mungkin kalau yang ini ya ini seperti biasa lah sudah tahu ya ini bisa dipencet tombol ini letak RFID nya disini ada bell nah disini ada pelat besi yang kita bisa pasang nah disini ada pelat besi untuk menempelkan ini nah disini saya butuh nanti karena di pintu gesernya itu kan tidak ada langsung kayu atau apa jadi harus butuh pelat tambahan kalian bisa buat sendiri atau cari pelat bekas yang ukurannya segini sini baut yang dapat seperti ini saya coba buka untuk board-boardnya nanti saya akan jelaskan ketika saya sudah pasang fungsi-fungsinya apa saja yang ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jadi isi pelatnya seperti ini ini pelat aluminium jadi kita bisa bawa dulu ininya baru kita tempel ininya yang kita butuhkan hanya pelat satu pelat tambahan yang untuk yang ini saja tapi kalau kalian sudah dikayu kalau tidak perlu tidak tambahan langsung saja kalian bisa pakai ini ini masuk ke sini nanti di sini jadi misalnya kayunya tebalnya segini ini sudah masuk ke kayunya bisa ini tuh cukup panjang bisa untuk sampai berapa nih bisa sampai 3 mili di sini ya yang ini rata-rata 2 mili 2 cm maksudnya ya 3 cm 2 cm untuk panjang pelatnya sendiri ini sekitar pelat 7,9 ini 8 nah saya akan coba hidupkan untuk membuktikan pelat ini menempel jika dikasih port supply 12 volt kita butuh ini kalian tinggal pasang ini ke positif dan negatifnya nah disini ada seperti apa nih ini harus ketekan saat ini kena kalau gak ketekan jaga nempel tuh ini gak masih belum nempel kalau kita tarik masih bisa harus diteken ininya nah ini baru kuat harusnya ini bisa digendorin saya coba kendorin dulu ya nah ini isinya pair sama ini ya ini yang paling gendor tuh ya langsung nempel tuh ya langsung nempel sampai bunyi klik itu aja baru nempel oke saya akan lanjutkan videonya saat saya sudah menemukan pelat ini dan saya buat diagramnya dulu ya sampai jumpa sampai jumpa teman-tereak sampai jumpa Terima kasih.